Bapak Ibu Ayat-ayat yang turun di Mekah Karena Nabi Sosolam itu kan Dapat wahyu di dua tempat Kurang lebih secara global ya Walaupun nanti ada tempat-tempat yang lain Tapi secara umum Nabi dapat Disebut dengan Magia yang kedua Madalina Nabi 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah Ayat-ayat yang turun di awal Di Mekah itu turun Itu Ayat itu banyak bicara Tentang masalah Iman Itu masalah akidah Dan masalah akhlam Dibangun turun iman Nanti begitu masuk Madinah Baru bicara hukum Aturan hukum Harus lakukan ini, lakukan itu Jangan begini, jangan begitu Kalau muamalah begini Dan itu berarti Adalah merupakan Metode pendidikan Quran Dimana metode pendidikan Quran itu Dan ini menjadi koreksi Buat kita hari ini Anak-anak jangan dibebani Banyak dengan hukum Di awal Tapi bangun Akhlak mereka Di awal Kuatkan iman mereka Di awal Karena begitu Kurang ngajari sahabat Bukan ditumpuk Hukum itu contohnya sholat Itu hukum Puasa itu hukum Sodarkoh itu hukum Umroh haji itu hukum Baik Muamalah jual beli itu semua hukum Ada aturan Jangan dibebani Makanya Nabi pakai aturan Nanti juga lihat hadis Nabi Saya pernah menghukum Hadis ini Saya suka Saya kalau ada ganjalan Suka nanya Ya Allah ini Kasih aku jawaban Karena saya jujur Ada pertanyaan Suka Allah kasih jawaban Saya kasih contoh Hadis Nabi SAW Saya Ketika kita membaca hadis Mau kita tahu hadisnya Muru awal Dakum bis salati Wabna Saba'is ini Ajarkan anakmu sholat Umur tujuh tahun Waktu anak saya yang pertama Umur sekitar Empat tahun kurang lebih Empat tahun Saya tahu hadis ini Tapi anak itu sudah mulai sholat Ikut-ikut saya sholat Apalagi laki-laki Sekali waktu saya ajak ke masjid Rapi Rapi Kalau teman-temannya lari Bercanda Teriak-teriak waktu sholat Dia bergesa dari tempatnya jangga Dia berdiri aja Kalau kepala ini bisa tengok kanan-kiri Tapi kakinya gak bergeser Berdiri aja Sampai selesai imang Empat, lima Laki itu masuk enam Saya kaget Karena saya punya pertanyaan Waktu usia empat dan lima itu Saya bertanya ke Allah Apa ya hikmahnya Sampai saya mencari-cari Tafsiran hadis Apa ya hikmahnya Kenapa Nabi Muhammad mengatakan Membelajari Yang memerintahkan anak sholat itu Baru umur tujuhnya Anak saya Umur empat, lima Terhabi sholat Walaupun itu belum bisa baca Banyak macam-macam Ternyata Allah jawab Umur enam tahun Sholatnya mulai berantakan Di umur enam tahun Dia mulai belajar main Nah gitu ya Saya bilang Oh ini jawabannya Karena ternyata memang umur tujuh Umur tujuh itu memang Ternyata anak umur tujuh Jadi jahat bukan hukum Sebelum sesuai dengan panduan Rasul Tidak usah buru-buru Tidak usah buru-buru Wah anak saya Alhamdulillah pak Sudah sholat duha Sudah sholat tahajud Ya islam Hati-hati ya Saya bukan tidak izinkan Karena Karena yang punya kesiapan Anak punya kesiapan betul Seperti itu Itu langkah Tidak banyak Rata-rata Dan artinya Yang rata-rata Itu memang Sesuai dengan Akhlurnya Jadi Mohon Mohon diperhatikan betul Kapan hukum ini Dijalankan Dengan urutan apa Kaedah sederhana Gini loh Dalam islam itu Bagian dari fikir prioritas itu Kajiannya mesti selalu Ulama sepakat hal ini Mesti dimulai Dari yang wajib dulu Wajib cakep Baru mulai pelan-pelan Masuk sunnah Satu-satu masuk sunnahnya Bagus geser ke sunnah berikutnya Begitu seterusnya Nanti ada urutannya Begitu kan Sekarang sholat lima waktu Subuh aja sholat Masih belum beres Terus nanti kasih beban Besar-besar Subhanallah Ini Tidak sesuai nanti Dengan Panduan magia Madaniya itu Karena panduan magia itu Dikuatkan dua hal Sebagai fondasi dasar Yaitu iman Akhidah keimanan anak-anak Kemudian akhlak mereka Makanya sebenarnya Di Indonesia ini Saya ketika Mungkin ada pelajaran Mungkin pelajaran akhidah akhlak Itu hasilnya Luar biasa Sebenarnya Kenapa harus Akhidah akhlak bunyinya Kenapa Kan itu pelajarannya Akhidah akhlak Kemudian ada pelajaran Fikih sendiri Kenapa akhidah akhlak Itu Karena begitu Ini memang panduan dasar Dasar Jadi mohon Jangan terlalu Dibebani dulu Dipandu betul Karena nanti Yang muncul Bukan kenikmatan Beragama Tapi trauma Beragama Dan ini nanti Yang menimbulkan Kegagalan Waktu dia dewasa Orang yang salah Menganalisa Nanti yang disalahkan Adalah Pendidikan Islam Ada yang gini Anak Ini dari kecil Dia dari sholat Masa begitu kuliah Malah sholatnya berantakan Begitu pisah Kota dari dengan orang tuanya Dia kuliah di tempat lain Masa tiap hari Orang tuanya harus Nelfon Untuk urusan sholat Itu faktornya Trauma beragama Karena tadi Agama ini Tidak bisa Dijalankan Dengan kenikmatan Tapi dijalankan Dengan penuh beban Apa yang membuat Beban bisa dinikmati Nah Pondasi dua itu Itu jawabannya Apa yang membuat Beban bisa dinikmati Beban bisa dinikmati Atau enggak Beban itu secara umum Enggak bisa dinikmati Secara umum Namanya beban Namanya Beliau punya beban hidup Itu Pasti enggak nikmat hidupnya Beban hidup Belum nikah-nikah Gak bisa dinikmati Karena sudah ngobrol di depan tadi Maka mari segera kita Ringankan beban hidup Beliau Beban itu secara umum Enggak bisa dinikmati Tapi ternyata Ada beban yang bisa kita dinikmati Betul kan Banyak Dia berat sebenarnya Tapi kita menikmati kok Gampang lah Bapak yang senang main bola Senang nonton bola Ya Allah Jam 12 baru tidur pak Jam 12 secara langsung Bangun pak Coba tidur normal Jam 12 tidur Jam 2 bangun Enggak mungkin pak Musuh bulan jam 7 Kenapa? Karena Beban pak Beban tak bangun jam 2 Tapi Kalau dia punya kenikmatan Dia bangun Oh iya Seberapa bahayanya Naik ke Ke puncak gunung Dia tembus pula Mount Everest sekalian Betapa bahayanya Bahaya pak Tapi orang punya kenikmatan Sampai menembus Dia jalani itu Semua kesulitan Bahkan semua bahaya itu Ditempuh Karena faktornya tadi Kenikmatan Nah beragama Yang namanya orang beban itu Ditaruh di punggung sini Dikotong Gitu digotong Kalau sudah sampai di lokasi Karena beban Maka akan buru-buru Dia letakkan beban Itu yang terjadi pada Anak kita dan sholat mereka Anak kita dan ibadah mereka Ini berat Saya dari kecil Dipaksa Mumpung sekarang Sudah beda kota Terserah saya Kenapa? Karena mereka tidak menikmatinya Nah penikmatan itu Sekali lagi Beban untuk bisa menikmati Dengan Tuhan Berikan akidah yang kuat Berikan akhlak yang baik Nah kita berbicara Sampai jumpa